Meski pembelian Presiden 2024 masih terbilanglah jauh, namun mana-mana tokoh yang bakal diprediksi ikut dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut mulai bermunculan. Beberapa diantarannya adalah tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan sebagai representasi Indonesia bagi yang timur. Ini menjadi satu pembahasan dalam diskusi politik bertajuk memotret Indonesia dari timur. Meski pembelian Presiden 2024 masih terbilang jauh, namun nama-nama tokoh yang bakal diprediksi ikut dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut mulai bermunculan. Beberapa diantarannya adalah tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan sebagai representatif Indonesia bagi yang timur. Ini menjadi satu pembahasan dalam diskusi politik bertajuk memotret Indonesia dari timur. Salah satu tokoh yang dianggap memiliki kemampuan adalah mantan Menteri Pertanian RI periode 2014-2019 Andy Amran Suleman didalat sebagai tokoh yang paling tepat merepresentasikan kawasan Indonesia Timur di kancah berpolitik yang nasional ke depan. Aspirasi ini mencuat dalam diskusi berundet dari miring yang dikelar komunitas wartawan politik Sulawesi Selatan dengan tema memotret Indonesia dari timur di Warkop 115, Todopuli, Kota Makassar yang bergelar bersama pakar-pakar politik dari berbagai instansi pergerulan tinggi di Makassar. Direktur Eksekutif IP Sulawesi, Suwadi Idris, mengatakan di Pilpres 2024 nanti tokoh dari Indonesia Timur kembali di Mirik. Apalagi ada beberapa figur yang dianggap sangat potensial termasuk Amran Suleman dan Syahrul Yusin Limpo. Ada damaan di Amran Suleman yang saat ini lagi naik ke daun karena prestasi-prestasinya selama menjadi Menteri 5 tahun dan kesuksesan dia di dunia usaha. Dia memiliki modal untuk bertarung. Kemudian ada Pak Syahrul Yusin Limpo yang notabinya adalah mantang gubernur, dokteria, dan sekarang dalam itu di pertanian. Artinya, kedua figur ini saya kedepankan sebagai figur yang sangat potensial bisa mengungkir di kawasan Indonesia Timur untuk muncul dan menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Sementara itu, sosiolog dari Universitas Asanudin, Suleman Amat, juga setengdapat. Menuruti kawasan timur memiliki SBA yang melampau dan SDN tidak kalah dengan tokoh-tokoh dari kawasan barat. Namun, kekayaan amat itu tidak sejalan dengan pendangganan yang dimilainya timpang antara barat dan timur. Ketimpangan kawasan tidak bisa diharap akan hilang kalau bukan dari wilayah yang tertimpang itu yang memimpin. Putra-putra dari timur dianggap memiliki kemampuan differential advantage yang belum dimiliki tokoh-tokoh dari kawasan barat. Tim Liputan, Slebas TV.